di pon sendiri seperti apa bagaimana propos dan prestasinya sendiri Pak Menteri jadi banyak kita disini mulai melihat talenta-talenta, ada tim talent scouting juga ya yang kita tugaskan saya misalnya tadi siang ada talenta-talenta muda kita dari berbagai provinsi yang usia masih di bawah 20an itu kita mulai pantau kalau memang bagus saya bicarakan dengan pengurus besarnya untuk kita bawa mereka ke tim nasional, jadi DBON itu mulai kita terapkan ya betul, untuk cabang-cabang olahraga unggulan kita yang ada di DBON, kemudian tadi saya di Uncad juga sudah melakukan diskusi dengan para profesor keolahragaan kemudian dekan Fakultas Sekolah Raga Suri Indonesia datang ke Uncad semua ada juga yang header secara virtual zoom jadi ini kita berusaha untuk mulai menata pembinaan olahraga kita berdasarkan PRPRES 86 PRPRES yang menjadi payung hukum selama ini kan kita belum ada payung hukumnya langsung dari undang-undang kita terjemahkan sendiri sekarang ada PRPRESnya yang lebih rinci pengaturannya tentang bagaimana pembinaan prestasi olahraga nasional mulai dari hulu ya ini tingkat kebugaran masyarakat sampai dengan hilirnya jadi itu yang kita kita lihat dan kita berharap nanti ke depannya PON ini memang benar-benar semakin banyak talenta yang kita dapatkan berdasarkan kriteria-kriteria selamat menonton! isu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati